Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, ogenki desu ka? Nihongo gambaro desu Selamat datang di channel Nihongo Gambaro Minasang, hari ini kita akan belajar mengenai Perbedaan Yoni dan Tame-ni Untuk mengungkapkan tujuan atau maksud Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share Untuk mendukung channel saya Ja, ikimashou Persamaan fungsi Yoni dan Tame-ni Yaitu merupakan pola kalimat yang digunakan Untuk mengungkapkan tujuan atau sasaran Dapat diterjemahkan menjadi Agar, atau supaya, atau demi, dan untuk Perbedaan fungsi Yoni dan Tame-ni Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai Yoni Yoni itu rumusnya bagaimana? Yoni rumusnya ada dua Yang pertama, kata kerja bentuk kamus plus Yoni Ya, disini dilihat bentuk kamus Nah, bentuk kamusnya, bentuk kamus yang bagaimana? Bentuk kamus yang digunakan disini adalah Muisi dosi Muisi dosi adalah Kata kerja yang tidak mengandung keinginan Maksudnya keinginan melakukan sesuatu Kalau contohnya memakan, berarti ingin memakan Atau akan memakan Melihat juga sama Tapi kalau ini, Naoru contohnya sembuh Mieru itu terlihat Kikueru, terdengar, dan lain-lain ya Kata kerja bentuk kamus yang kedua adalah Kata kerja Kano, Kanokei, atau bentuk bisa Kata kerja yang mengandung arti bisa Contohnya, Dekiru, Hashireru, Sukairu, Wakaru, dan sebagainya Rumus yang kedua Yaitu kata kerja bentuk naib plus yoni Itu dia rumus mengenai pola kalimat bentuk yoni Selanjutnya, bentuk tameni Rumusnya itu agak sedikit berbeda Kalau tameni, rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus Plus tameni Kata kerja bentuk kamusnya yang bagaimana? Yaitu isi dosi Kata kerja yang mengandung keinginan Contohnya, Hataraku, bekerja Kau, membeli Obairu, mengingat Iku, pergi Semuanya ini dilakukan dengan kesadaran Atau dengan keinginan untuk melakukan sesuatu Yang kedua adalah kata benda plus notameni Kita lihat contoh kalimat dari dua pola kalimat ini Yang pertama yoni Reibungnya, ichi Jiga, yoku, mieru, yoni Maeno, isu, ni, suarimas J, artinya huruf Jiga, yoku, mieru, yoni Agar hurufnya terlihat jelas Maeno, isu, ni, suarimas Duduk di kursi depan Dilihat di sini Saya duduk di kursi depan dengan tujuan Agar hurufnya terlihat lebih jelas Jadi sasarannya adalah jiga, yoku, mieru Tindakannya maeno, isu, ni, suarimas Yang kedua Rainen, kaigai ryoko ga dekiruyo ni okaneo tamete imas Rainen artinya tahun depan Kaigai ryoko artinya wisata luar negeri Dekiruyo ni supaya bisa Jadi supaya bisa tahun depan Supaya bisa wisata luar negeri Okaneo tamete imas Saya sedang mengumpulkan uang Yang ketiga Wasurenai yoni memo site okimas Supaya tidak lupa Saya mencatat terlebih dahulu Jadi di sini Kalau bentuk nai Wasurenai yoni Tidak bisa menggunakan Wasurenai tameni Itu artinya akan berubah Bukan sasaran dan tujuan Ini contoh kalimat dari yoni Silahkan minasang Kalau masih belum mengerti Dilanjut Didengarkan berkali-kali Intinya Kata kerja Bentuk kamus yang digunakan adalah Kata kerja bentuk bisa Dan kata kerja bentuk Muishi dosi Atau Tidak mengandung keinginan Tameni Kita lihat renggungnya Ichi Nihongo kaisa de Hataraku tameni Ima nihongo Benkyosite imas Kita lihat di sini Nihongo kaisa de Hataraku Bekerja di perusahaan Jepang Jadi supaya bisa bekerja Di perusahaan Jepang Atau Untuk Demi Demi bekerja di perusahaan Jepang Ima Nihongo Benkyosite imas Saya sekarang mempelajari bahasa Jepang Kita lihat di sini Tindakannya apa Tindakannya yaitu Mempelajari bahasa Jepang Tujuannya apa Sasarannya Sasarannya adalah Untuk bekerja di perusahaan Jepang Yang digunakan adalah Kata kerja bentuk kamus Kata kerja bentuk bisa Tidak digunakan Dan kata kerja bentuk nai juga Tidak digunakan Kita lihat yang kedua Okanemochi Narutameni Jibun no Bijinesuo Hajime Masta Okanemochi Artinya orang kaya Ni naru Menjadi orang kaya Okanemochi Narutameni Demi menjadi orang kaya Jibun no Bijinesuo Hajime Masta Saya memulai bisnis sendiri Kita lihat contoh yang selanjutnya Nah di sini Menggunakan kata benda Kenko no Tame ni Mainichi Jogging Ya itu dia Kata kerja Pola kalimat Bentuk Tame ni Intinya adalah Kata kerja yang digunakan Kata kerja bentuk kamus Yang mengandung keinginan Dan kata benda Plus no Tame ni Ya sekian Minasang Sekian pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like dan share Untuk mendukung channel saya Arigato gozaimasu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh